Intro Kenapa kemudian dakwah Islam global tadi itu, Islam yang radikal Seperti Ikhwani, Salafi, Isbutarir itu lebih mudah diterima Karena mereka mengajarkan Islam dengan cara yang simpel Simpel yang saya maksud ini bukan dalam arti sederhana Tapi menyederhanakan, simplifikasi Misalnya begini, orang-orang suka mengkritik saya Kalau nanya sama nadir itu satu masalah Dijawabnya itu dengan berbagai mazhab Tadi misalnya dijelaskan oleh Mas Duki Bedowi Nanya ke abah saya, itu yang nikah tanpa wali Itu itu mazhab Hanafi Mazhab Hanafi begini, mazhab Safi begini Jadi nanya satu persoalan Bukan dijawab dengan tegas Malah dikasih berbagai opsi Nah orang sekarang itu tidak mau berbagai opsi Keislaman mereka persis seperti anak saya waktu masih SD Anak saya waktu SD itu diundang ulang tahun ke rumah temannya Terus tanya ke saya, saya pakai baju warna biru atau hitam Eh warna merah atau hitam Saya bilang, merah bagus, hitam bagus Kata anak saya, gimana sih? Merah atau hitam? Terus saya bilang, ya kamu punya sepatu warna merah atau warna hitam Jadi biar matching Kok jadi makin rumit? Gitu lah Merah atau hitam? Terus saya bilang Ya udah deh, kalau gitu merah, boleh deh merah Saya bilang gitu Tapi Abi, hitam juga bagus Ya udah hitam Itu yang bener yang marah Merah itu balik lagi Ya sudah kamu tanya ibumu Loh orang ibu disuruh nanya ke Abi Ya kan begitu lah Jadi maunya Seorang pencerama itu bukan mencerdaskan Maunya itu memberikan jawaban tegak Ini halal, ini haram, selesai Tapi kalau diajak berpikir Gitu kan Kalau dalam bahasa kita itu Bukan hanya bicara fikirnya hal-hal Tapi usul fikirnya dimainkan, dijelaskan Itu ribet Nah, keislaman kita tuh masih tahap anak kecil tadi tuh Yang maunya, ustaz itu memberikan komando Bunuh, serbu, takbir Bukannya kemudian menjelaskan Begitu loh Jelaskan begini loh Penasir para ulama tuh begini Di kitab ini, begini Mencerahkan, memberikan pengajaran Kenapa? Nah itu mereka bilang Kok jadi ribet Islam itu Kita bertanya Karena tidak tahu Dikasih jawaban yang juga tidak jelas Nah, seringkali di Facebook itu Saya dimaki-maki ketika artikel saya Di akhirnya tidak menyimpulkan Saya silahkan menyimpulkan sendiri Gitu Sudah dipapakan, tidak bisa Ngambil kesimpulan itu tidak bisa Maunya, saya ngomong Saya belum tidak bisa Sebagai orang NU Saya tidak bisa mengeluarkan fatwa Saya bisanya mengutip Apa kata para ulama Nah, NU itu percaya empat mazab Jadi empat mazabnya saya ceritain Pusing Nah, kemudian belajarlah ke sebelah Tadi kata dia kan sebelah Belajarlah ke sebelah Ditanya Apa hukumnya ucapan selamat ulang tahun Haram Semang Bawa pulang Haram ternyata Nah, terus Kemudian Dikutip terjemah ayat Dikutip hadis ayat Diviralkan Sementara kalau Kita yang di pondok belajar Loh, ini Hadisnya soh atau tidak Kita buka dulu Sara hadisnya Kalau Sanatnya kita cek Ada jarak takdir di sana Ada seterusnya kita lihat Dan itu terlalu panjang Penjelasannya tidak muat Kalau di satu mimanya itu tidak muat Satu gambar gitu kan Gak perlu persoalan-sankan Nah, ini persoalan Karena itu seringkali Para ustaz-sustaz daidai Yang terkenal sekarang Ketika Melakukan metode tanya-jawab Tidak perlu saya sebut namanya Dia bukan memberi penjelasan Bukan memberikan jawaban Tapi memberikan pernyataan Statement yang dikeluarkan Dan itu yang namanya diambil Jadi mudah Banyak kan belajar itu cukup kurang hadis Saya jelaskan tafsir ayat Di medsos Saya jelaskan Sampai ada buku saya Tafsir akurat di medsos Ini perusahaan ini udah punya Belum buku saya Belum ya Nah, itu Ketika dijelaskan tafsir begini Saya kutip 10 kita tafsir Jelaskan ini Bahkan teks Arabnya pun saya kutip Masukkan Makin pusing Nah, ini persoalan kita Jadi Dakwah kita Itu masih tadi mencurahkan emosi Perampiasan emosi umat Yang merasa tertinggas di segala bidang Kalah di segala bidang Tiba-tiba tersalurkan oleh para khotip Yang berteriak-teriak Seperti itu Sementara kemudian Unsur Unsur pencerahan Edukasi Ya Nah, karena itu untuk Maik level Itu umat ini Ya Pernulah kemudian Belajar itu tafsir Belajar itu hadis Gak cuma Gak cuma ayat Qur'annya Tapi Asbagun-Nuzulnya Kita belajar Kaedah-kaedah tafsirnya Terus kemudian Kita belajar Ulumul hadis Kita belajar usul fikir Ya Kawahita fasir Kawahita usulia Kawahita fikir Dan itu semua dipelajari Di Mondo Pesantren Jadi Ayo Mondo Terima kasih